Ini usai mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, PLT Ketua Partai Golkar Kuburaya melompat ke Sungai Kapuas. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Tim Sergabungan terus melakukan pencarian terhadap PLT Ketua Partai Golkar Kuburaya, Muhammad Iqbal Zafarullah, yang bersangkutan diketahui melompat ke Sungai Kapuas yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat hari minggu kemarin. Sesaat setelah dirinya bersama jajaran pengurus dan bacaleg partai mendaftarkan pencalonan legislatif di KPU Kuburaya di hari terakhir pendaftaran bacaleg. Saksi mata menyebut peristiwa tersebut bermula saat mobil yang dikendarai korban bersama istrinya memasuki pangkalan pasir di desa Kuala Dua. Jajah remnya kurang lebih 4 meter, 5 meter bekas asparnya itu. Datangnya itu kita nggak tahu baterai-terai yang tadi betengkala mobil. Berarti di tinggiran ya, berarti di tinggiran. Itu dia bertengkar, saling bertarik-tarik dulu. Bertarik apa itu? Sama selingnya lah. Mobil tersebut melaju kencang mengarah ke Sungai Kapuas. Sempat terjadi pertengkaran dan tak lama berselang, korban langsung berlari menuju sungai dan melompat. Kami dari kantor Sarponjana menurunkan satu tim, satu tim rescue dengan menggunakan alut kita yaitu searider. Kami turun dari bermaga sungai kurian kantor Sarponjana. Kemudian tiba di lokasi bersama unsur tim sargabungan yang ada, melakukan pencarian. Untuk penjelaman, kita laksanakan dengan radius penjelaman kurang lebih sekitar 150 meter di area lokasi ke arah kilir. Menurut keterangan Kapol Resku Buraya, korban sempat mengajak istrinya untuk melakukan tindak bunuh diri bersama, namun ditolak sang istri, sehingga korban nekat melompat ke sungai seorang diri. Ada upaya untuk menendiri dan mengajak istrinya ke arah Kuala 2, tetap dengan sungai Kapuas. Yang mana pada saat itu dari keterangan istrinya ini sempat mau diajar untuk menunjukkan sama-sama ke sungai Kapuas, namun dari korban sendiri ini melakukan pencarian terhadap korban, termasuk dengan penyelaman dan penyisiran pinggir sungai. Pihak kepolisian juga terus mendalami motif dugaan bunuh diri tersebut. Andri Putra, Kuburaya, Kalimantan Barat.